Suara azan yang berkumandang inilah yang mengantarkan Habib Munzir bin Fuad Al Musawah menuju peristirahatan terakhirnya. Para alim ulama serta ribuan jamaah Rasulullah ikut mengiringi jenasa Habib Munzir yang dimakamkan di pemakaman Habib Kunjung Kalibata, Jakarta Selatan. Sejumlah politikus dan tokoh agama juga hadir dalam acara pemakaman. Bahkan orang nomor satu di negeri ini juga ikut hadir dan menyampaikan rasa kehilangannya pada almarhum Habib Munzir. Al-Fatihah 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 Medan akhirnya terpilih. Mereka siap kembali aduk kemampuan di Jakarta bersama para finalis dari kota-kota lainnya. Dan pada tanggal 22 September 2013, kota Makassar akan menjadi kota tujuan audisi Miss Celebrity selanjutnya. Pastinya senang banget ya bisa masuk ke 10 besar dengan peserta yang begitu banyak. Terus jurinya juga ketat banget kayak penilaiannya, jadi gak nyangka bangga banget bisa masuk ke 10 besar. Yang pasti gak nyangka banget ya bisa kayak gini. Dan merasa yang paling beruntung diantara 200 lebih masuk ke 20 besar kemudian menjadi 10 besar. Puji syukur kepada Allah SWT. Kalau saya melihat agak imbang tapi lebih kekuatannya di presenting. Karena acting, untung kita memberikan bahannya improvisasi tadi kan. Karena acting itu tidak mudah, harus penghayatan dan ini spontanitas dan mereka cukup bisa gitu. Harapannya untuk yang belum ikut Miss Celebrity, masih ada kesempatan ikut Miss Celebrity di kota-kota berikutnya. Jangan berkecil hati kalau belum terpilih, tunggu aja di kota selanjutnya. Atau kalau gak coba, tahun depan. Saya yakin kalau kalian terus mengasah kemampuan, pasti akan bisa jadi Miss Celebrity. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Sylvia Fuli, mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus was-was setiap hari Senin sampai Kamis, mulai pukul 6 pagi, hanya di SCTV 1 untuk semua. Saksikan terus berikutnya. selamat menikmati selamat menikmati